Program bedah rumah tidak layak huni dari Dina Sosial kembali dilanjutkan. Kali ini 100 rumah di Tabalong mendapat bantuan dana renovasi rumah masing-masing 15 juta rupiah. Sebelumnya kelanjutan program ini sempat tertunda akibat terkendala pencairan dana. Tetapi total dana bantuan sebesar 1,5 miliar rupiah telah masuk sejak 27 Desember lalu. Pencairan pun telah dilakukan pada 3 Januari 2019, sehingga KPM telah mendapat bantuan renovasi. Nah sekarang kita dapat bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau di Singkandeng Ruti Lahu itu tahun ini sebanyak 100 buah. Nah kemarin kan kita sudah sosialisasi, kita sudah panggil semua KPM, peluangga penerima manfaat yang mendapat rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sudah kita berikan sosialisasi, sudah kita panggil semua. Dan alhamdulillah, walaupun agak terlambat, uang itu masuk kemarin sekitar tanggal 27. Tanggal 27 sudah masuk semua, jadi sekitar 1,5 miliar sudah masuk. Nah uang sudah masuk tanggal 27 kemarin dan sudah kita panggil semua KPM, semua penerima rehabilitasi rumah tidak layak huni itu. Kita undang untuk melakukan aktifasi di bank, di bank BNI. Sudah semua, alhamdulillah sudah terlaksana. Tinggal pelaksanaan, karena uangnya kemarin tanggal 27, 28 kita baru memindah uangkan ke Pungku, maka uang bisa diambil kemarin tanggal 3, 3 Januari. Dan uangnya sudah kita seterahkan, kemarin semuanya melalui sudah transfer ke masing-masing. Bantuan dana sebesar 15 juta rupiah per rumah sendiri diprioritaskan untuk pembelian material bangunan seperti atap, lantai, dan dinding. Sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan WC. Pengerjaan rumah dilakukan secara bergotong royong melibatkan sejumlah pihak, seperti masyarakat setempat, TNI, dan tukang ahli. Sementara itu, target dari pengerjaan bedah rumah Ruti Lahu ini diperkirakan selesai dalam bulan Januari 2019 ini. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.